Anda menyaksikan news update bisnis, Menko Perekonomian Hairul Tanjung yakin Presiden terpilih Joko Widodo akan melanjutkan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Kelanjutan program yang digagas pemerintahan Presiden SBI itu tentu perlu penyesuaian dengan pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo. Menteri Perekonomian Hairul Tanjung menegaskan MP3EI bukanlah proyek mengikat, melainkan bagian dari pembangunan berkesenambungan. Diharapkan di pemerintahan Presiden Jokowi pembangunan lebih merata, tidak terpusat di kota atau pulau tertentu, sehingga kesejahteraan masyarakat segera terwujud di seluruh penjuru Nusantara. Saya yakin bahwa program-program itu akan dilanjutkan, itu yang pertama. Yang kedua juga tentu kalau mau diranggukan fine tuning sesuai dengan visi-misi Pak Jokowi, tentu bisa saja. Karena MP3EI itu sifatnya tidak betul-betul mengikat, ini bukan kebijakan proyek. Ini adalah landasan filosofis dasar, kita ingin melakukan pemerataan pembangunan. Perlu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang tidak terpusat di satu kota saja. Terima kasih.